Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys Ketemu lagi sama gue Hardy Sabutra Di channel sederhana gue ini Gue bikin video ini Karena ada usulan dari temen kantor Mas Hardy Bikin dong pengalaman atau bagi-bagi tips Cara Naik kereta api dari Singapura Ke Malaysia Atau sebaliknya Nah video ini Akan gue jelasin bagaimana caranya Biar kalian yang ingin berlibur Dari Singapura ke Malaysia Atau sebaliknya Tapi dengan biaya perjalanan yang sangat murah Sekedar informasi Secara umum Singapura, Malaysia Atau sebaliknya Bisa melalui dengan kereta api Atau bus Jalur ini Salah satu yang paling diminati oleh backpacker Karena biaya yang dikeluarkan Sangat murah banget Dari stasiun Woodland Kalian bisa melanjutkan perjalanan Dengan naik bus Tujuan JB Sentral Dengan harga tiket Rp 2 Tetapi Kalian mampir dulu Ke gedung checkpoint Woodland Untuk pengecekan dokumen imigrasi Nah setelah itu Kalian melanjutkan perjalanan Ke JB Sentral Sampai di JB Sentral Kalian naik kereta api Tujuan Pulau Sembang Atau Tampin Dan kalian nanti Turun di stasiun gemas Dari stasiun gemas Kalian melanjutkan perjalanan Naik kereta api lagi Tujuan ke KL Sentral Waktu yang ditempuh Untuk perjalanan ini Menggunakan kereta api Mulai dari JB Sentral Ke KL Sentral Kurang lebih sekitar 6 jam Seperti Jakarta Kereboa Sampai di KL Sentral Gue melanjutkan perjalanan Menuju Sepan Malaysia Menggunakan Bass Terti QL Untuk menonton MotoGP Nah bagi kalian yang belum dimonton Video gue di Sepan Malaysia Kalian bisa lihat di deskripsi Atau di pojokan atas Link video tersebut Mungkin itu aja Video gue kali ini Video berbagi pengalaman Bagaimana caranya Kalian dari Singapura ke Malaysia Menggunakan kereta api Dan untuk video selanjutnya Gue akan bikin konten Dicari oleh-oleh Di sekitaran Bitbintang Malaysia Oke mungkin itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax